Long Haitu dan dua lainnya terbang ke tanah terlarang dan melihat sosok agung berdiri di kehampaan. Dua pasang tanduk di kepalanya benar-benar berbeda dari anggota biasa suku Banteng Surgawi. Mereka ditutupi dengan pola emas samar, seperti sungai emas, mengalir dengan cahaya kemasan. Di saat yang sama, dibalik sosok itu, terdapat ilusi sebuah istana yang tingginya puluhan kaki dan lebarnya ratusan kaki. Di pintu masuk istana terdapat dua buah patung. Setiap patung mirip dengan anggota suku Banteng Surgawi, namun mereka sangat berbeda. Pada saat ini, sosok ini berdiri di depan ilusi istana, seperti seorang kaisar tertinggi, agung dan luar biasa. Kemarilah. Sosok itu tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil kekosongan. Palu emas ungu terbang keluar dari istana dan mendarat di tangannya. Palu emas ungu ini memancarkan aura yang membuat Long Haitu dan dua orang lainnya merasa tertekan. Hubungkan harta spiritual. Ini adalah harta spiritual bawaan kelas tiga. Long Haitu dan dua lainnya saling memandang dengan kaget, lalu buru-buru membungkuk ke sosok itu. Kami menyambut Sage Agung dari suku Banteng Surgawi. Selamat kepada Sage Agung dari suku Banteng Surgawi karena telah mencapai puncak alam Dao dan mencapai alam kesempurnaan Agung. Anda telah melihat istana abadi dan pasti akan naik di masa depan. Saat ketiganya berbicara, mereka tidak bisa menahan dan ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Petapa Agung dari suku Banteng Surgawi telah menerobos, dan suku Banteng Surgawi akan menjadi suku suci keempat di alam mistik Dewa Luo dalam satu gerakan, berdiri berdampingan dengan tiga suku suci lainnya. Hahaha, kalau ada manfaatnya buat saya, tentu ada manfaatnya buat kamu. Petapa Agung dari suku Banteng Surgawi tertawa dan melambaikan tangannya. Tumpukan besar botol porselen terbang keluar dari ilusi istana abadi di belakangnya dan mendarat di depan Long Haitu dan dua lainnya. Ketiganya secara tidak sadar menggunakan kehendak ilahi mereka untuk memeriksa dan berkata dengan kaget, pil perlindungan Dao yang memelihara vitalitas. Maju dari langkah kedua ke langkah ketiga sebenarnya adalah semacam sublimasi jimat Dao dan sublimasi jiwa. Langkah ketiga Kultifator Dao Kueri akan menggeser inti dari kis spiritual biasa dan kekuatan Dao besar ke jimat Dao dan roh primordial. Keduanya adalah inti terpenting dari ranah Dao Kueri. Roh primordial jauh lebih penting daripada jimat Dao. Pil pelindung vitalitas bergizi Dao ini tidak hanya dapat memperkuat roh primordial, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan jimat Dao. Bagi para penggarap Dao Kuerai Ing Rilem, itu adalah obat spiritual yang dapat meningkatkan kultifasi mereka. Pil pelindung Dao bergizi vitalitas yang awalnya mereka konsumsi semuanya dibeli dari tiga ras suci. Bagi para pembudidaya di tahap tengah alam Dao Kueri, mereka hanya dapat mengonsumsi tiga hingga lima pil dalam seratus tahun. Karena pil pelindung esens Nourishing Dao terlalu mahal, seseorang hanya bisa membeli satu dengan satu juta koin Senluo. Terlebih lagi, ketiga ras suci bahkan memiliki batasnya. Jika itu adalah ras kecil seperti ras manusia sebelumnya, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membelinya. Namun, semua botol porselen di depannya diisi dengan pil pelindung Dao bergizi vitalitas. Ada 10 pil di setiap botol, dan totalnya ada 30 botol. Jika mereka membaginya secara merata, itu akan setara dengan masing-masing dari mereka mendapatkan 100 pil pelindungan Dao bergizi asal. Itu setara dengan sekitar 2000 tahun. Selain itu, tempat ini adalah alam mistik Dewa Luo, dan waktu di sini tidak dapat dibandingkan dengan dimensi abadi. Bahkan jika seseorang dengan kekayaan alam paling biasa dibudidayakan di alam mistik Dewa Luo selama setahun, itu akan setara dengan beberapa ratus tahun di dimensi abadi. 2000 tahun sudah cukup lama bagi para penggarap alam mistik Dewa Luo. Istana abadiku baru saja dibangun, dan aku hanya memiliki pil ini sekarang. Mungkin ada lebih banyak lagi di masa depan, jadi kalian bertiga dapat meminumnya untuk saat ini. Petapa Agung dari Banteng Langit tersenyum. Longhaitu dengan cepat berkata, Sage Agung, kamu harus meminum pil ini. Semakin kuat kamu, semakin kuat pula ras Banteng Langit kita. Penjilat. Dua kultifator Dao seking rilem tingkat menengah lainnya tidak bisa tidak melihat ke arah Longhaitu, dan mereka sangat tidak senang. Orang ini mengambil keuntungannya sebagai keuntungannya sendiri dan kemudian mengembalikannya ke Sage Agung Banteng Langit. Meski mereka berpikir begitu, keduanya segera setuju. Saya sudah berada pada tahap kesempurnaan, dan pil perlindungan Dao pemelihara vitalitas tidak lagi berguna bagi saya. Selama saya bisa naik ke dunia Dewa Luo, saya mungkin bisa mendapatkan pil ini sebanyak yang saya inginkan. Sudut mulut grit Sage of Sky Bull sedikit melengkung. Mereka bertiga gemetar. Jika dia bisa naik ke dunia Dewa Luo, dia pasti sudah mencapai langkah keempat. Mereka bertiga bahkan tidak berani memikirkan alam misterius seperti itu. Apakah terjadi sesuatu dalam balapan saat aku sedang mengasingkan diri? Petapa Agung Banteng Langit tiba-tiba bertanya. Mata Longhaitu berbinar, dan dia segera memberitahu Sage Agung Banteng Langit segala sesuatu yang telah dilakukan Ningki di perlombaan Banteng Langit baru-baru ini. Sage Agung, meskipun bawahan kita bertindak sendiri dan melanggar aturan ketiga suku suci, itu sudah cukup untuk menghukum mereka sedikit. Namun, Valkiri dari ras gagak emas membawa semut manusia itu untuk membunuh begitu banyak alam pencarian Dao para penggarap ras kita. Saya khawatir mereka menggunakan kekuatan publik untuk keuntungan pribadi. Longhaitu menangkupkan tangannya dan berkata, ada hal seperti itu. Wajah Gritsage of Sky Bull langsung menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan mengetahui bahwa ras Banteng Langit telah dipermalukan oleh ras manusia ketika dia baru saja menerobos ke tahap kesempurnaan dari alam pencarian Dao. Yang terpenting, Valkiri dari Istana Dewa Beladiri Ras Iblis sebenarnya berada di pihak ras manusia. Sage Agung, kenapa kamu tidak memimpin kami untuk membunuh ras manusia dan menghancurkan ras ini terlebih dahulu? Lalu, kami akan menuju ke tanah suci ras iblis untuk mencari keadilan. Bagaimana dengan itu? Longhaitu berkata dengan penuh semangat. Dua kultifator alam pencarian Dao tingkat menengah lainnya saling memandang dan napas mereka menjadi lebih berat. Jelas sekali bahwa mereka siap untuk bergerak. Mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan kepada dunia bahwa ras Banteng Langit telah menjadi suku suci keempat. Mereka yang dahulu berselisih dengan perlombaan Banteng Langit mungkin akan gemetar ketakutan. Burung tua itu tidak bisa dianggap enteng. Saya baru saja menerobos dan fondasi saya tidak stabil. Jika kita bertarung, saya khawatir saya bukan lawannya. Biarkan saya mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu dan menstabilkan kekuatan saya. Yayasan. Lalu, kami akan menyelesaikan masalah ini. Petapa Agung Banteng Langit merenung sejenak dan berkata perlahan. Longhaitu dan dua lainnya sedikit terkejut dan terkejut. Petapa Agung dari Banteng Langit hanya menyuruh mereka untuk tidak menimbulkan masalah selama beberapa hari berikutnya, dan kemudian dia mengasingkan diri di gua tempat tinggalnya lagi. Hanya ketika seseorang melihat Istana Abadi barulah seseorang tahu bahwa kesempurnaan Agung dari alam pencarian Dau tidak sesederhana kelihatannya. Ada Istana Abadi yang kuat dan lemah. Yang satu adalah bawaan, dan yang lainnya didapat. Yang pertama ditentukan oleh landasan dan metode penanaman seseorang. Semakin kuat fondasi dan metode budidaya seseorang, semakin kuat Istana Abadi yang akan mereka lihat. Yang pertama kuat, sedangkan yang kedua diperoleh melalui kerja keras dan budidaya untuk meningkatkan kekuatan Istana Abadi. Baik yang pertama atau yang terakhir, Sagi Agung dari Banteng Langit mengakui bahwa dia jauh lebih lemah daripada burung tua dari ras iblis. Hanya dengan menstabilkan fondasinya barulah dia memiliki hak untuk berbicara sejajar di masa depan. Jika dia bergegas sekarang, bahkan Istana Abadi pun akan hancur. Long Haitu dan dua lainnya tentu saja tidak dapat memahami hal ini. Mereka berpikir bahwa begitu mereka mencapai kesempurnaan Agung dari alam pencarian Dao, kemampuan mereka akan serupa. Namun kenyataannya, ada perbedaan besar. Lupakan saja, aku akan membiarkan mereka hidup lebih lama lagi. Long Haitu dan dua orang lainnya bertukar pandang lalu pergi dengan puluhan botol pil pelindung Dao bergizi energi. 3192. Salam, Yang Mulia Ketika Ningki dan yang lainnya melihat Sengde, mereka berdiri di atas perahu peri dan membungkuk dari jauh. Raja hutan belantara yang agung, kamu tidak perlu bersikap sopan. Sengde sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan memimpin Ling Xiao dan yang lainnya ke perahu peri Wang Cao. Ling Xiao, Biksu Wu Chan, Shen Luo, dan para pemimpin dari lima sekte dan dinasti besar. Iya, kecuali dinasti Elang Langit, sisanya semua ada di sini. Wang Cao memandang kerumunan dan mengirimkan suaranya ke Ningki. Ada sedikit rasa bangga di hatinya. Bahkan penguasa dari tiga tempat suci telah datang. Bukankah karena dinasti kebajikan suci sangat berbeda saat ini? Raja hutan belantara agung, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Ling Xiao, pemimpin tanah suci Ling Xiao. Ini adalah Biksu Wu Chan, pemimpin tanah suci pencerahan. Ini adalah Dao Isen Luo, dia adalah Sengde memperkenalkan semuanya ke Ningki. Semua orang juga melihat Ningki dengan ekspresi berbeda. Setelah perkenalan Sengde, mereka segera tersenyum dan membungkuk, memanggilnya Raja Alam Liar yang Agung. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki tanda-tanda pengawasan di mata mereka, tetapi mereka menyembunyikannya. Yang lain tidak bisa melihatnya. Tatapan Seng Luo menyapu Wang Cao dan yang lainnya. Matanya berkedip-kedip saat dia tersenyum dengan santai, aku mendengar bahwa Grit Desolateking ditemani oleh Valkyrie dari Balai Dewa Bela Diri ketika dia pergi ke suku Banteng Surgawi. Aku ingin tahu di mana Valkyrie itu. Tentu saja kita juga harus memberikan penghormatan kepadanya. Tao Isen Luo sangat berpengetahuan. Ningki menatapnya dengan senyum tipis. Sengde sedikit terkejut. Jelas sekali, bahkan dia tidak mengetahui hal ini. Wang Cao dengan cepat menyampaikan, Yang Mulia, memang ada seorang Valkyrie yang pergi bersama kami ke suku Banteng Langit. Itu adalah yang terakhir kali. Jika dia tidak menghentikan penggarap alam permintaan Tao yang dikirim oleh suku Banteng Langit dinasti kebajikan suci kita, saya khawatir. Dinasti Seng Virtue akan berada dalam situasi yang mengerikan. Mendengar ini, Sengde merasakan darahnya menjadi dingin. Kemudian, dia menghela nafas lega dan bersuka cita dalam hati. Mata Lin Longhu menunjukkan sedikit keraguan. Kemudian, dia teringat dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia akhirnya ingat bahwa dia pernah melihat seorang kultifator wanita pada saat itu, tetapi dia tidak memikirkannya secara detail. Sekarang dia memikirkannya, bukankah kultifator wanita itu mengenakan pakaian yang mirip dengan Valkyrie dari Istana Dewa Bela Diri Ras Monster. Tapi memang ada. Sedikit perbedaan membuatnya tidak dapat melihatnya sejenak. Sepertinya Sengde tidak berbohong. Raja hutan belantara agung ini memang memiliki hubungan dekat dengan klan iblis. Dia sebenarnya memiliki Valkyrie di sisinya. Suku Banteng Surgawi mungkin tidak akan berani membalas dendam secara terbuka karena hal ini. Lin Longhu menghela nafas lega. Manusia lainnya bertanya. Mereka saling memandang dan kemudian memandang Ningki. Karena Sen Luo mengatakan ini, itu berarti dia telah menerima beberapa informasi. Jawaban Ningki juga membuktikan hal ini. Namun, mereka tidak dapat yakin sampai mereka melihat Valkyrie. Grit Desolate King, kamu menyanjungku. Aku hanya menemukan berita ini secara tidak sengaja. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Sen Luo tersenyum. Nyonya Zige telah kembali ke tanah suci ras iblis. Ningki tertawa. Oh, sayang sekali. Sen Luo tersenyum dan mengangguk, tapi semua orang bisa mendengar keraguan dalam suaranya. Tuan Sen Luo sepertinya tidak terlalu ramah. Mata Wang Chow dan yang lainnya berkedip-kedip. Tampaknya menyadari bahwa suasana saat ini sedikit canggung, Taois Ling Xiao buru-buru tertawa dan berkata, semuanya, Raja Kehancuran Besar telah membunuh banyak ahli alam pertanyaan Dao selama perjalanannya ke klan Banteng Langit kali ini. Saya kira dia sangat kelelahan. Mengapa kita tidak kembali ke Istana Daois Seng de dulu dan berdiskusi secara mendetail? Baiklah. Sen Luo mengangguk dengan jelas. Istana. Ningki tersenyum tipis. Setelah berbincang dengan pendeta Tao Ling Xiao dan yang lainnya selama beberapa saat, Sen Luo akhirnya berkata, Raja Hutan Belantara Yang Agung, kali ini kau telah membunuh begitu banyak penggarap alam pertanyaan Dao dari suku Banteng Surgawi. Pernahkah kau berpikir tentang cara menghadapi Yang Agung? Sage dari suku Banteng Surgawi. Semua orang segera menutup mulutnya dan suasana di istana menjadi sedikit tegang. Mata Ningki berkedip. Dari kata-kata Sen Luo, dia sudah merasakan tujuan kelompok ahli alam permintaan Dao ini datang ke dinasti kebajikan suci. Mereka mungkin ada di sini untuk mencela dia. Namun karena kehadiran Fire Kilin, mereka tidak berani bicara terlalu banyak dan hanya bisa bertele-tele. Ningki tersenyum dan memandang Sen Luo. Tidak pernah memikirkannya. Eh. Semua orang memandang Ningki dengan kaget. Tidak pernah memikirkannya. Mereka awalnya mengira Ningki akan mengatakan hal lain. Mereka tidak menyangka Ningki akan membalas dengan tiga kata ini. Ekspresi Sen Luo tiba-tiba berubah serius. Raja hutan belantara agung, jika petapa agung dari suku Banteng Surgawi datang untuk membalas dendam pada ras manusia, tidak hanya dinasti kebajikan suci, namun delapan dinasti lainnya, lima sekte besar, dan tiga tempat suci juga akan menderita. Hebat sekali. Wilderness King benar-benar tidak memikirkan hal ini ketika kamu pergi ke suku Banteng Surgawi. Tidak pernah. Ningki berkata dengan jelas. Pada saat ini, banyak ahli Daokue Raiying Rilem sudah marah. Tindakan ceroboh seperti itu telah mendorong ras manusia ke dalam situasi berbahaya, namun dia tetap bersikap acuh-ta'acuh. Kalau begitu, bukankah kita adalah ikan diparit? Sen Luo mencibir. Ningki menatapnya dengan senyum tipis. Menurutmu apa hubungan antara tiga tempat suci, lima sekte besar, dan sembilan dinasti? Hem. Sen Luo sedikit mengernyit seolah dia tidak menyangka Ningki tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Apakah mereka semua manusia? Kita terikat bersama, baik atau buruk? Ningki berkata dengan jelas, sebelum saya pergi ke suku Banteng Surgawi, mereka telah mengirim lima kultifator alam permintaan Dao tingkat menengah dan lusinan kultifator alam permintaan Dao tahap awal untuk membantai dinasti kebajikan suci dan hutan belantara besar tempat saya berada. Bolehkah saya bertanya kepada Daoi Sen Luo, jika Anda berada di posisi mereka, apa yang akan Anda lakukan? Apa? Semua orang saling memandang dengan kaget. Hanya Lin Longhu yang mengetahui hal ini sejak lama, tapi dia tidak mengatakannya dengan mudah. Lagi pula, dia belum bisa memverifikasi apakah berita itu benar atau tidak. Kita tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan suku Banteng Surgawi menyerang kita tanpa melawan, bukan? Tidak ada di antara kalian yang bodoh. Apakah kamu akan melakukan hal bodoh seperti itu? Mata Ningki dipenuhi dengan ejekan. Dia memandang Sen Luo dan berkata, jadi aku membunuh mereka semua. Hmm, salah satu dari mereka dibunuh oleh Nyonya Perang. Dengan cara ini, menurutmu apakah suku Banteng Surgawi akan melepaskannya? Tentu saja, saya harus memanfaatkan waktu ketika Sage Agung dari suku Banteng Surgawi sedang mengasingkan diri untuk membalas mereka. Jika kita bisa melemahkan kekuatan suku Banteng Surgawi, akan ada lebih banyak harapan bagi umat manusia. Saya ingin tahu apakah Daoi Sen Luo punya ide yang lebih baik dari saya. Sen Luo menutup mulutnya dan ekspresinya berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dia tidak berbicara karena dia tidak dapat memikirkan ide yang lebih baik. Jika kita tidak menyinggung suku Banteng Surgawi sebelumnya, hal ini tidak akan terjadi sekarang. Setelah jeda, Sen Luo berkata dengan dingin. Saya tidak tahu bahwa Taoi Sen Luo memiliki temperamen yang baik. Anda dapat bertahan dalam keadaan apapun. Saya terkesan. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kemudian, dia menganggup pada Saint Virtue dan tersenyum pada semua orang. Saya sedikit lelah. Saya akan pergi dulu. Raja Hutan Belantara yang agung, berhati-hatilah. Kami akan mengirimmu pergi. 3193 Setelah Ningki pergi, Saint Virtue dan yang lainnya tidak segera bubar. Penganut Tao Ling Xiao tiba-tiba berkata, Raja Hutan Belantara Agung sebenarnya benar. Jika dinasti kebajikan suci dibantai, cepat atau lambat, giliran kita yang akan tiba. Raja Hutan Belantara Agung memanfaatkan waktu ketika Banteng Surgawi Sage Agung sedang mengasingkan diri untuk pergi ke sana. Suku Banteng Surgawi dan membunuh banyak dari mereka. Ini adalah kabar baik bagi umat manusia. Selain itu, saya tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menghadapinya. Biksu Ucan tersenyum dan mengangguk. Karena kita sudah menyinggung perasaan mereka, kita tidak bisa mengharapkan mereka bermurah hati. Semakin kita kebobolan, semakin besar pula mereka mengambil keuntungan dari kita. Selama bertahun-tahun, siapa yang tidak pernah ditindas oleh mereka? Lin Long Hu dan yang lainnya memikirkannya dengan hati-hati dan mau tidak mau menganggukkan kepala. Belum lagi dinasti kebajikan suci baru saja diperas dari tambang Batu Senluo, mereka juga telah banyak menderita di tangan ras Banteng Surgawi di masa lalu. Saya juga menyadari bahwa tahun-tahun ini, para penggarap suku Banteng Surgawi menjadi semakin arogan. Mereka memarahi ras manusia dengan enteng dan membunuh mereka. Mereka sama sekali tidak memberi kita muka. Ada satu hal yang harus diketahui semua orang. Tindakan grid desolateking kali ini semuanya berdasarkan alasan. Suku Banteng Langitlah yang melanggar aturan tiga klan suci. Selama Perang Suci, mereka ingin membantai ratusan orang. Jutaan manusia. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak akan diizinkan oleh tiga klan suci. Jika tidak, murid bela diri dari suku monster di Aula Dewa Beladiri. Jika tidak, seniman bela diri wanita dari Balai Dewa Beladiri tidak akan menemani Raja Hutan Belantara Agung ke suku Banteng Surgawi. Sage Banteng Surgawi mungkin harus menjelaskan hal ini kepada ras iblis terlebih dahulu. Orang Suci Kebajikan Tersenyum. Kebajikan Suci Daois benar. Semua orang mengangguk. Mereka tidak setakut sebelumnya. Lagi pula, dengan adanya ras iblis di hadapan mereka, petapa Banteng Surgawi harus melewati rintangan ini jika dia ingin membalas dendam. Sen Luo tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah semua orang mengungkapkan pendapat mereka, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan lupa mengapa sage Agung dari suku Banteng Surgawi mengasingkan diri kali ini. Jika dia menerobos kemacetan dan maju ke alam kesempurnaan Agung, suku Banteng Surgawi akan menjadi klan suci Agung keempat di alam mistik Luo Ilahi. Di matanya, kita manusia ibarat semut, tidak berarti apa-apa seperti debu. Menerobos alam kesempurnaan yang luar biasa. Apakah itu mungkin? Banyak orang tertawa. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka tidak akan berani bertindak tidak sopan di depan Sen Luo. Ini karena sebelum Ningki muncul, Sen Luo adalah ahli terkuat di umat manusia. Daois Ling Xiao dan Biksu Wu Chan bahkan lebih lemah darinya. Tapi sekarang, ahli terkuat umat manusia diam-diam diakui sebagai Ningki. Mereka secara alami kehilangan rasa hormat terhadap Sen Luo. Terlebih lagi, berdasarkan sikap Sen Luo hari ini, dia sepertinya juga sangat prihatin dengan hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan begitu acu setiap kali melihat Ningki. He he. Sen Luo tersenyum. Dia melirik semua orang yang hadir dan menggelengkan kepalanya. Bencana akan segera menimpamu, tapi kamu masih belum mengetahuinya. Aku pamit dulu. Kita akan segera bertemu lagi. Lalu, dia meninggalkan Aula Utama. Semua orang melihat ke belakang Sen Luo. Setelah dia pergi, seseorang berkata dengan ketidakpuasan, Taois Sen Luo terlalu pesimis. Namun Taois Ling Xiao dan Biksu Wu Chan sepertinya mendengar pesan khusus dari kata-kata Sen Luo. Ekspresi mereka berangsur-angsur berubah serius. Dalam sekejap mata, lebih dari satu tahun telah berlalu. Selama masa ini, para penggarap suku banteng surgawi menjadi sangat rendah hati. Semua orang mengira mereka takut pada Ningki. Sejak saat itu, sikap suku-suku asing utama terhadap klan manusia menjadi sangat berbeda. Para pembudidaya manusia adalah orang pertama yang menemukan hal ini. Ras alien yang dulunya tinggi dan angkuk ini berbicara dengan sangat setara, tanpa sedikit pun ejekan. Mereka langsung menganggap Ningki sebagai idola mereka. Karena Ningki, status umat manusia telah meningkat pesat dalam satu tahun. Dan ketika daftar seratus ras yang baru keluar, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa umat manusia berada di peringkat ke-49. Dari tidak berperingkat ke peringkat 49, hanya butuh waktu satu tahun lebih sedikit. Sekarang, selama seseorang masih menjadi seorang kultifator manusia, tidak ada orang yang tidak mengetahui tentang Great Desolate King. Bahkan di antara manusia, nama Great Desolate King tersebar luas. Pada saat yang sama, pertempuran ajaib ras suci juga secara bertahap akan segera berakhir. Berbagai ras alien telah mengumpulkan keajaiban mereka yang memenuhi syarat dan bersiap untuk menuju ketiga ras suci untuk pertempuran terakhir. Saat banyak manusia merasa sedih, Dewa Beladiri Wanita dari Klan Monster datang membawa berita mengejutkan. Ras Iblis sebenarnya telah memberi ras manusia 10 tempat untuk berpartisipasi dalam pertempuran keajaiban ras suci. Ini bukan tempat biasa, tapi tempat yang setara dengan yang sudah memenuhi syarat. Selama umat manusia memilih 10 orang, mereka bisa langsung menuju ketiga ras suci. Mereka tidak perlu lagi bersaing dengan ras lain. Berita ini mengejutkan umat manusia. Tapi ras Iblis punya permintaan. Mereka secara khusus mengatakan bahwa Ningki dapat memimpin tim, dan pada saat yang sama, dia dapat membawa dua wakil ketua tim. Karena berita ini, Tao Isling Xiao dan Bixu Wu Chan sekali lagi bergegas ke dinasti kebajikan suci. Setelah mengetahui bahwa Ningki telah kembali ke tanah terpencil, mereka bergegas ke sana lagi. Hanya satu orang yang tidak menunjukkan dirinya. Itu adalah penguasa tanah suci Shen Luo. Semuanya, mohon tunggu sebentar. Grit Desolate King saat ini sedang mengasingkan diri. Lin Zuyu gemetar di aula besar. Dia memimpin sekelompok murid halaman leluhur Yu untuk menyajikan teh kepada Tao Isling Xiao dan pakar bidang Daokueri lainnya. Pada saat ini, di aula besar biasa, ada lebih dari sepuluh keberadaan alam Daokueri. Masing-masing dari mereka adalah tokoh terkenal di kalangan umat manusia. Jika itu terjadi di masa lalu, Lin Zuyu mungkin bahkan tidak berhak melihat salah satu dari mereka, apalagi melihat lebih dari sepuluh sekaligus. Untungnya, dia sudah melihat Tao Isling Xiao dan yang lainnya ketika dia kembali ke ibu kota kekaisaran. Kalau tidak, tangannya mungkin akan gemetar hanya untuk menyajikan teh. Terima kasih kembali. Tao Isling Xiao tersenyum ramah. Mereka datang membawa permintaan. Selain itu, kekuatan tempur Ningki sebanding dengan ranah Daokueri tingkat menengah. Bahkan sosok kaisar seperti Lin Zuyu tidak berani mengudara. Siapa yang tahu kalau Lin Zuyu dan Ningki dekat? Para murid halaman leluhur Anda di luar yang tidak memiliki hak untuk masuk sangat bersemangat. Lebih dari sepuluh ahli bidang Daokueri yang datang mengunjungi Ningki di grid desolate lens. Di antara mereka adalah Tao Isling Xiao dan Biksu Wu Chan dari tiga negeri suci. Ini membuat mereka merasa tersanjung. Tempat pelatihan budidaya terbaik. Seekor naga besar yang panjangnya ratusan mil berdiri di udara. Naga besar ini tidak terbuat dari daging dan darah. Seluruh tubuhnya terbuat dari berbagai jenis baja murni. Setiap bagian tubuhnya ditopang oleh sesuatu yang tampak seperti bantalan. Pada saat yang sama, tubuhnya ditutupi dengan meriam yang padat. Itu lebih mirip sebuah menara. Di bawah naga besar itu, ada jenderal keajaiban raksasa yang berdiri. Dia memegang palu dengan kedua tangannya. Tubuhnya juga bersinar dengan kilau logam, dan matanya bersinar dengan cahaya merah. Kemudian di depan Ningki berdiri sepuluh sosok yang terlalu mungil dibandingkan dua sosok sebelumnya. Ada lima pria dan lima wanita. Orang-orang itu mengenakan baju perang hitam dan merupakan pengawal tinta. Para wanita mengenakan jubah berwarna merah darah dan merupakan blueton. 3194 Naga persenjataan ilahi Dube, jenderal roh perkasa, lima pengawal tinta yang mahir melindungi tuan mereka, dan lima duri darah yang mahir dalam pembunuhan. Sebanyak 12 boneka alam kaisar kesempurnaan. Jika mereka bisa menciptakannya kembali di dunia abadi, pengadilan surgawi kuno tidak akan menghadapi begitu banyak tekanan di perbatasan dunia abadi. Saat ini, setelah Ningki kembali ke dunia abadi, dia berencana untuk menyerahkan naga persenjataan ilahi poros surga dan jenderal ilahi keajaiban raksasa kepada Dongfang Hauji untuk melindungi aulah dewa perang jika terjadi keadaan darurat. Ada pun lima penjaga tinta, dia akan memberikan satu untuk UR kecil dan lingar kecil, satu untuk Wang Muting, satu untuk Sueling, satu untuk Mengkingling, dan satu untuk Mengkingling. Lima paku darah akan dibagikan nanti. Mungkin Ningki akan bisa menyempurnakan kumpulan boneka kaisar kesempurnaan agung lainnya ketika dia kembali ke dunia abadi. Sangat disayangkan seni mekanik klan Mo terbatas pada alam kaisar kesempurnaan agung. Ningki menghela nafas, lalu bertanya pada sistem, Sistem, apakah ada seni mekanik yang lebih kuat di Dragon Slying Mall? Tidak. Sistem berbunyi bip. Apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan boneka-boneka ini setidaknya ke alam transformasi kuno? Ningki mengubah pemikirannya. Kali ini, sistem tidak membalas. Mata Ningki berbinar. Benar saja, setelah beberapa tarikan nafas, sistem akhirnya menjawab, menggunakan Star Soul Essence dapat meningkatkan ranah boneka-boneka ini. Esensi Jiwa Bintang. Ningki sangat senang. Meskipun dia tidak tahu apa itu, selama ada cara untuk membesarkannya, boneka yang dia sempurnakan tidak akan sia-sia. Apa itu esensi Jiwa Bintang? Di mana saya bisa mendapatkannya? Ningki sangat bersemangat. Star Soul Essence dimurnikan dari Star Soul Stone. Selama tuan rumah bersedia mengeluarkan 500 ribu poin prestasi, sistem dapat menyempurnakannya untuknya. Sistem berbunyi bip. Batu Jiwa Bintang. Ningki sedikit terkejut. Dia memiliki banyak barang ini di tas spasialnya. Namun, sistem telah menyebutkan sebelumnya bahwa Batu Jiwa Bintang sangat berharga di alam luo ilahi. Ningki harus mempertimbangkan kembali jika dia harus menghabiskan sejumlah besar Batu Jiwa Bintang hanya untuk meningkatkan 12 boneka alam kaisar kesempurnaan agung ke alam transformasi kuno. Ya, sistem yang disebutkan sebelumnya bahwa Batu Jiwa Bintang adalah sisa jiwa yang tertinggal setelah sebuah bintang mati. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah bintang untuk mati? Terlebih lagi, planet biasa tidak akan memiliki sisa jiwa yang tertinggal. Fakta bahwa ada begitu banyak Batu Jiwa Bintang di Pegunungan Sungai Bintang adalah hal yang sangat aneh. Setelah mereka binasa, akankah mereka berinisiatif mendarat di Pegunungan Galaksi? Ningki mengingat kembali pikirannya dan bertanya pada sistem, berapa banyak Batu Jiwa Bintang yang diperlukan untuk memadatkan esensi jiwa astral? Berapa banyak esensi jiwa astral yang diperlukan agar boneka-boneka pada tahap kesempurnaan alam kaisar ini dapat berevolusi? Dan kemana cakupan? Apa gunanya Astral Soul Essence? Jika dia tidak memikirkan hal ini, Ningki takut dia akan menderita kerugian lagi. Bahkan sekarang, dia masih merasakan sakitnya kehilangan 5 miliar poin prestasi. Tuan rumah punya terlalu banyak pertanyaan. Silakan gunakan poin prestasi Anda untuk mencarinya. Suara sistem terdengar dingin. Ketika Ningki mendengar ini, dia tersenyum dan menghabiskan sejumlah poin prestasi untuk mencari sistem. Ningki hampir mengumpat keras-keras. Tak satupun pertanyaan yang dia ajukan dapat ditemukan di sistem, dan dia telah menghabiskan 200 ribu poin prestasi. Sistem, lumayanlah bisa berbisnis seperti ini. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Sistem tidak menjawab, tetapi Ningki tahu itu bukan karena bersalah, tetapi karena tidak bermaksud untuk merespons. Setelah hening beberapa saat, Ningki berbicara, 500 ribu poin prestasi untuk memadatkan batu jiwa bintang. Kalau begitu mari kita coba memadatkannya dulu. Tuan rumah, harap konfirmasi lagi. Mengonfirmasi. Ningki hanya tersisa 500 ribu poin prestasi. Setelah dikurangi, poin prestasinya dikurangi menjadi tiga digit. Kemudian, dia menemukan ada benda aneh di tas spasialnya. Batu jiwa bintang yang seukuran gunung kecil hilang sepertiganya. Dengan kata lain, batu jiwa bintang Ningki hanya dapat memadatkan 30 esensi jiwa bintang. Sambil berpikir, esensi jiwa bintang muncul di tangan Ningki. Pada saat ini, 12 boneka alam kaisar sepertinya merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangan mereka ke tangan Ningki. Sebuah planet mini melayang di atas telapak tangan Ningki, dikelilingi oleh lapisan kabut-kabur yang membentuk pusaran air. Batu jiwa bintang yang awalnya tidak berguna sebenarnya dapat diringkas menjadi sesuatu seperti ini. Jika tumbuh, bukankah itu akan menjadi sebuah planet? Kehendak ilahi Ningki menyelidiki esensi jiwa bintang. Segala sesuatu di sekitarnya terus-menerus diperbesar. Setelah beberapa kali, kehendak ilahinya akhirnya mencapai permukaan esensi jiwa bintang. Sekilas, itu tampak seperti sebuah planet yang baru saja bertunas. Meski tidak ada kehidupan di dalamnya, ada vitalitas yang agung. Jika batu jiwa bintang berada dalam kondisi inti jiwa bintang sejak awal, aku khawatir batu itu akan direnggut oleh orang lain. Ningki menghela nafas. Meskipun dia tidak memahami kegunaan lain dari esensi jiwa bintang, hanya dari bentuk embryonya, dia dapat melihat bahwa itu sangat luar biasa. Saya bertanya-tanya bagaimana cara menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan boneka-boneka ini. Setelah Ningki mengutak atiknya sebentar, dia tiba-tiba menyadari bahwa naga persenjataan ilahi Dube perlahan-lahan menjulurkan kepalanya. Matanya, yang awalnya hanya memiliki kecerdasan sederhana, kini menatap esensi jiwa bintang di tangan Ningki, menunjukkan sedikit antisipasi dan semangat. Ningki memandang jenderal keajaiban perkasa, penjaga tinta, dan duri darah, dan menemukan bahwa mata mereka mirip dengan mata naga persenjataan ilahi Dube. Menarik. Ningki tersenyum. Awalnya, boneka-boneka ini hanya memiliki kecerdasan sederhana, yang sama sekali berbeda dari boneka bersurai darah milik Ningki. Namun, karena esensi jiwa bintang, mereka memiliki sedikit kecerdasan. Jika dia memasukkan esensi jiwa bintang ke dalam salah satu bonekanya, apa yang akan terjadi? Ekspresi antisipasi muncul di mata Ningki. Dengan lambayan tangannya, astral soul essence terbang ke mulut Dube di Fine Armament Dragon. Naga persenjataan ilahi Dube menelannya dalam sekali teguk. Setelah itu, dari kepala naga, lapisan cahaya kabur secara bertahap menyelimuti naga persenjataan ilahi Dube, memanjang hingga ke ekornya. Naga persenjataan ilahi Dube, yang panjangnya ratusan mil, sekarang sepenuhnya tertutup oleh cahaya, dan auranya terus berubah. Adapun sebelas boneka lainnya, karena naga persenjataan ilahi Dube telah menelan esensi jiwa bintang, jejak kecerdasan di mata mereka menghilang lagi. Mereka berdiri diam di tempat. Beberapa hari kemudian, cahaya kabur pada Dube di Fine Armament Dragon berangsur-angsur memudar. Mulai dari kepala naga, Ningki terkejut menemukan bahwa naga persenjataan ilahi Dube, yang awalnya penuh dengan perasaan mekanis, kini memiliki sedikit daging dan darah di tubuhnya. Setelah cahaya memudar, naga persenjataan ilahi Dube yang benar-benar berbeda muncul di depan Ningki. Di matanya, ada sedikit kecerdasan. Tampaknya ia telah menjadi makhluk setengah mekanis, dan memiliki kehidupan. 3.195 Berikan kehidupan, Ningki memandang naga persenjataan ilahi Dube dengan penuh minat. Kecerdasan Dube di Fine Armament Dragon bahkan tidak sebanding dengan boneka darah. Meskipun nilainya jauh lebih tinggi daripada boneka darah Ningki, metode pemurniannya berbeda. Boneka kerajaan tidak diizinkan oleh klan Mo untuk memiliki kecerdasan. Murid klan Mo belajar ke arah ini karena mereka takut suatu hari nanti, mereka tidak akan bisa mengendalikan mereka dan menjadi master. Tapi sekarang, naga persenjataan ilahi Dube tidak hanya bisa berbicara, tetapi matanya juga memiliki sedikit kecerdasan. Tubuhnya yang setengah mesin dan setengah daging mengeluarkan tekanan yang tak terlukiskan. Kamu adalah naga persenjataan ilahi Dube, dan esensi jiwa bintang. Mata Ningki bersinar saat dia tersenyum. Tuan, saya adalah naga persenjataan ilahi Dube, tetapi esensi jiwa bintang memberi saya kehidupan, jadi itu juga esensi jiwa bintang. Guru, silakan lihat, kata naga persenjataan ilahi Dube dengan hormat. Kemudian, ia membuka mulutnya dan Star Soul Essence melayang keluar. Pada saat ini, Star Soul Essence tampak jauh lebih besar dari sebelumnya. Ningki memindainya dengan kehendak ilahi dan menemukan bahwa hubungan antara itu dan naga persenjataan ilahi Dube menjadi sangat aneh. Koneksi ini mirip dengan Setelah berpikir selusin nafas, mata Ningki berbinar. Jiwa. Hubungan antara esensi jiwa bintang dan naga persenjataan ilahi Dube mirip dengan hubungan antara jiwa dan tubuh. Esensi jiwa bintang adalah jiwamu. Ningki terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa setelah Star Soul Essence diintegrasikan ke dalam boneka, itu hanya akan meningkatkan kekuatan tempur boneka tersebut. Ia tidak menyangka Star Soul Essence akan menggantikan jiwa dan langsung memberikan kehidupan pada boneka tersebut. Lalu seberapa besar penambahan kekuatan wayang tersebut? Atau apakah itu hanya memberi Dube Divine Armament Dragon kecerdasan dan tubuh setengah daging dan setengah mekanis? Jiwa. Mata naga persenjataan ilahi Dube berkilat kebingungan, namun ia langsung mengangguk. Tuan benar. Esensi jiwa bintang adalah jiwaku. Jika mati, aku juga mati. Lalu seberapa kuat kamu sekarang? Ningki tersenyum. Hem. Naga persenjataan ilahi Dube merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Bawahanmu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Ningki terkejut, lalu dia tersenyum. Naga persenjataan ilahi Dube baru saja memperoleh kecerdasan, jadi wajar jika ia tidak mengetahui pada tingkat apa kekuatannya. Ningki melirik panel atribut naga persenjataan ilahi Dube. Matanya bersinar dengan sedikit keheranan, diikuti dengan sedikit rasa tidak percaya. Lalu, Ningki tidak bisa menahan tawa histeris. Tawanya menggemparkan, menyebabkan dedaunan di sekitarnya berjatuhan ke tanah. Dube Divine Opportunity Dragon, boneka keluargamu. Level, alam permintaan dao awal. Bisa tumbuh. Tahap awal dari ranah dao kueri. Setelah menyerap esensi jiwa astral, kekuatan naga persenjataan ilahi Dube langsung meningkat dari lingkaran besar alam kaisar agung ke alam dao kueri awal, dan bahkan alam transformasi kuno. Ini bukanlah hal yang paling membuat Ningki bersemangat. Apa yang membuatnya bahagia adalah atribut Dube Divine Armament Dragon dengan jelas menunjukkan bahwa ia bisa tumbuh. Apa maksudnya? Ningki telah memperoleh seorang kultifator dao kuera yingrilem yang sepenuhnya setia kepadanya, dan bahkan dapat berkultifasi dan tumbuh sendiri. Di masa depan, ia bahkan mungkin bisa menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Sepengetahuan Ningki, hanya harta spiritual bawaan seperti labu pembunuh abadi yang mirip dengan kondisi naga persenjataan ilahi Dube saat ini. Namun, harta spiritual bawaan membutuhkan tuannya untuk mengendalikannya, sementara naga persenjataan ilahi Dube bisa menjadi entitas independen. Ningki tidak perlu khawatir tentang hal itu dalam hal pertempuran. Tuhan, mengapa kamu begitu bahagia? Naga persenjataan ilahi Dube menyeringai. Namun, kepalanya yang setengah logam dan setengah daging mengeluarkan perasaan yang sangat menakutkan ketika dia tersenyum. Orang awam pasti akan takut dengan senyuman ini. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Ningki tersenyum. Naga persenjataan Dewa Dube berpikir keras karena kata-kata ini. Adapun Ningki, tatapannya tertuju pada Jenderal Keajaiban Perkasa, Penjaga Tinta, dan Duri Darah. Selama dia bisa menyempurnakan sebelas esensi jiwa bintang lagi, sebelas boneka ini semuanya akan menjadi pembudidaya Daokue Raiying Rilem Awal. Memikirkan tentang daging mengerikan dari Jenderal Keajaiban Perkasa. Memikirkan tentang daging mengerikan dari Jenderal Keajaiban Perkasa, dia kemungkinan besar akan menjadi mesin pemotong di medan perang. Dan kemampuan pertahanan Mowai akan menjadi lebih kuat. Adapun Duri Darah. Seorang kultifator Daokue Raiying Rilem Awal yang berspesialisasi dalam pembunuhan mungkin akan menjadi mimpi buruk bagi mereka yang memiliki tingkat kultifasi yang sama. Ningki menghela nafas. Tuan, apakah Anda masih memiliki lebih banyak esensi jiwa astral? Naga persenjataan ilahi Dube memandang Ningki dengan sedikit malu. Ia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum bertanya. Oh, Anda masih menginginkan lebih. Apa gunanya bagimu? Melahirkan jiwa lain masih bisa menambah kekuatanmu. Tunggu dulu. Mata Ningki berbinar. Mungkinkah panel atribut Dube Divine Armament Dragon menyatakan bahwa dia dapat menggunakan esensi jiwa astral untuk meningkatkan kekuatannya, dan tidak seperti seorang kultifator biasa yang dapat berkultifasi sendiri. Tuan, esensi jiwa astral dapat meningkatkan kekuatan saya. Saya merasa dapat menerobos setelah makan 10 atau lebih. Kata naga persenjataan ilahi Dube. 10. Ningki menyuruh orang memindahkan semua batu jiwa astral di pegunungan galaksi. Memurnikan satu esensi jiwa astral menghabiskan sepertiga puluh dari jumlah total batu jiwa astral. Batu jiwa astral yang tersisa paling banyak dapat memurnikan 29 esensi jiwa astral. Saya dapat maju ke alam permintaan dao awal hanya dengan satu esensi jiwa astral. Jika saya membutuhkan 10 esensi jiwa astral untuk maju ke alam permintaan dao tengah, bukankah itu berarti saya harus memakan 100 esensi jiwa astral untuk maju ke mendiang alam permintaan dao dan 1000 esensi jiwa astral ke alam permintaan dao yang disempurnakan. 1000 esensi jiwa astral. Ini mungkin jurang maut. Mata Ningki bersinar dengan sedikit keseriusan. Sistem telah mengatakan bahwa batu jiwa astral merupakan keajaiban bagi kultifator langkah keempat. Nilainya di alam dewa luo pasti sangat tinggi dan langka. Ningki sangat beruntung bisa mendapatkannya dari pegunungan galaksi. Tidak ada kultifator langkah keempat di alam mistik dewa luo. Secara alami, tidak ada yang bisa mengenali batu jiwa astral. Oleh karena itu, Ningki mengumpulkan tumpukan besar batu jiwa astral yang menumpuk seperti gunung kecil. Namun, jumlah tersebut hanya dapat memurnikan 30 esensi jiwa astral. Sekarang kilin api berada di alam permintaan dao tahap tengah, saya tidak kekurangan kekuatan tempur di alam ini. Satu lagi tidak berguna, lebih baik menyimpannya, saya dapat memiliki lusinan alam permintaan dao tahap awal kekuatan tempur. Memikirkan hal ini, Ningki sudah membuat keputusan. Dia tersenyum pada naga persenjataan ilahi Dube dan berkata, Saya tidak memiliki esensi jiwa astral yang tersisa. Saya akan memberikannya kepada Anda ketika saya memiliki lebih banyak esensi jiwa astral di masa depan. Terima kasih Tuan. Tubuh Dube Define Armament Dragon gemetar karena kegembiraan. Kemudian, Ningki mengirimkannya dan sebelas boneka lainnya ke alam penciptaan. Nyonya, apa itu? Ada halaman kecil di alam penciptaan. Disanalah selir suci langit dingin dan yang lainnya dulu tinggal. Ada juga pohon besar di halaman yang tingginya sudah 10 meter. Itu adalah pohon ilahi kekosongan ungu yang direncanakan Ningki untuk digunakan memasuki dunia abadi. Namun, setelah Ningki menemukan jalannya sendiri, dia tidak pernah menyiraminya lagi. 3196 Kalian berdua, apakah kalian lupa di mana kalian berada? Wang Muting berkata sambil tersenyum. Kedua gadis itu langsung bereaksi. Ini adalah bidang penciptaan Ningki. Musuh tidak akan muncul di sini. Bahkan jika Ningki dibunuh oleh musuh, bidang penciptaan akan hancur. Jadi itu Tuan Muda. UR kecil menghela nafas lega. Setelah itu, ketiga gadis itu mengamati naga persenjataan Dewa Dube dengan rasa ingin tahu. Mereka sudah bisa merasakan aura tahap awal Daukueri darinya. Mereka tidak tahu dari mana Ningki mendapatkan benda ini. Itu adalah setengah mesin dan setengah daging. Mereka belum pernah melihat hal aneh seperti itu sebelumnya. Ki kecil, keluarlah. Wang Muting tersenyum mencela. Ningki bergerak dan muncul di samping ketiga gadis itu. Dia tersenyum, Ibu, saya pikir ibu akan terkejut. Tuan Muda, Tuan Muda, benda apa ini? Tampaknya sangat kuat. UR kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah naga persenjataan Dewa Dube. Itu adalah boneka yang aku sempurnakan menggunakan teknik Mohis. Ningki tersenyum dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Semakin banyak ketiga wanita itu mendengarkan, mereka semakin terkejut. Sebenarnya ada hal seperti itu di dunia ini. Apa yang disebut esensi jiwa bintang dapat mengubah boneka alam kesempurnaan besar menjadi keberadaan tahap awal Daukueri. Dan ia bahkan memiliki kecerdasannya sendiri. Saat aku mengumpulkan lebih banyak esensi jiwa bintang, jenderal ilahi keajaiban perkasa ini, lima penjaga tinta, dan lima duri darah akan bisa maju. Pada saat itu, mereka akan bertanggung jawab atas keselamatanmu. Ningki tersenyum. Ketiga gadis itu tercengang. Zuolinger terkejut, Tuan muda, apakah Anda bermaksud membiarkan mereka menjadi bawahan kami? Bukankah kita akan memiliki seorang kultifator Daukueraying sebagai bawahan kita? Semacam itu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kedua gadis itu sangat bersemangat. Dengan seorang kultifator Daukueraying sebagai bawahannya, mereka akan mampu melakukan banyak hal. Ki kecil, kenapa kamu tidak menyimpannya di sisimu? Kata Wang Muting. Ibu, jangan khawatirkan aku. Aku punya kilin api. Ningki tersenyum. Wang Muting merenung sejenak. Karena memang demikian, dia tidak mengatakan apapun lagi. Setelah mengobrol dengan ketiga wanita itu sebentar, Ningki kembali ke istana Raja Hutan Belantara Agung. Jiangsuci yang asli telah lama mengganti namanya dan tidak ada lagi yang menyebut Jiangsuci di masa lalu. Sekarang, kultifator mana di Hutan Belantara Besar yang tidak mengetahui bahwa Jiangsuci telah menyinggung Raja Hutan Belantara Besar. Akibatnya, mereka dimusnahkan oleh Great Wilderness King. Ratu Hutan Belantara Agung, Dawis Lingxiao dan teman-temannya sudah menunggu di Aula Besar. Melihat Ningki muncul, Jiki Auzhen dengan cepat melangkah maju dan berkata. Apa yang mereka lakukan di sini? Ningki merasa sedikit aneh. Jiki Auzhen tertegun sejenak sebelum dia berkata, Raja Hutan Belantara Yang Agung, Tahukah kamu bahwa Ras Iblis Valkiri mengirimkan dekrit beberapa waktu lalu? Ningki menggelengkan kepalanya. Dia telah mengasingkan diri di tempat pelatihan budidaya terbaik. Bagaimana dia tahu perintah apa yang dikirimkan Ras Iblis? Setelah melihat ini, Jiki Auzhen segera menjelaskan situasinya. Setelah mendengarkan, Ningki tersenyum dan berjalan menuju Aula. Adapun tujuan kunjungan Dawis Lingxiao dan teman-temannya, Ningki sudah mengetahuinya. Saat Ningki masuk ke Aula, Dawis Lingxiao dan teman-temannya menyambutnya dengan hangat. Kami menyambut Raja Hutan Belantara Agung. Jangan berdiri pada upacara, semuanya. Ningki tersenyum dan duduk di kursi utama. Tidak ada yang keberatan dengan hal ini. Selama bertahun-tahun di dunia luo ilahi, Ningki adalah satu-satunya yang mampu membuat lebih dari sepuluh penggarap alam permintaan Daorela duduk bersama dengan budidaya dewa abadi. Raja Hutan Belantara Yang Agung, kami di sini hari ini karena kami memiliki permintaan yang lancang. Dawis Lingxiao memandang semua orang dan menjadi orang pertama yang berbicara. Tolong bicara, Dawis Lingxiao. Ningki tersenyum. Semua orang bertukar pandang secara diam-diam. Selain Dawis Lingxiao dan Biksu Wuchan, yang lainnya, seperti Lin Longhu, saling memandang dengan nada waspada dan bermusuhan. Sebelum menuju ke hutan Belantara yang luas, mereka tahu bahwa di antara sepuluh tempat yang dimiliki Ningki, salah satunya adalah Wang Chao, yang satu mungkin adalah Adipati Inggris, dan yang lainnya adalah Saint Virtue, diikuti oleh Dawis Lingxiao dan Biksu Wuchan. Dengan demikian, hanya tersisa lima tempat. Ningki memiliki rencana untuk membawa beberapa elit ketiga klan suci untuk berpartisipasi dalam turnamen ajaib klan suci. Kalau begitu, hanya akan ada dua atau tiga tempat tersisa, sementara mereka punya lebih dari sepuluh. Situasi ini seperti mempunyai terlalu banyak Biksu dan tidak cukup daging. Seperti ini. Sudah bertahun-tahun sejak ras manusia pergi ke tiga klan suci untuk berpartisipasi dalam turnamen ajaib klan suci. Kali ini, ras iblis telah memberikan sepuluh tempat kepada Great Wilderness King. Aku bertanya-tanya, apakah Anda dapat memberikannya kepada kami? Tentu saja, kami tidak akan mengambilnya secara gratis. Hari ini, saya membawa tambang Batu Senluo untuk ditukar dengan salah satunya. Sebuah tempat. Dawis Lingxiao tersenyum. Tambang Batu Senluo, semua orang sedikit terkejut. Mereka tanpa sadar memandang Biksu Wuchan. Melihat dia tenang dan tenang, seolah dia sudah siap, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Bahkan tuan dari dua tanah suci ingin menukar tambang Batu Senluo dengan sebuah tempat. Terlebih lagi bagi mereka. Namun, lima sekte besar dan sembilan dinasti besar tidak dapat dibandingkan dengan tanah suci. Hanya tanah suci Cakrawala Roh saja yang memiliki lebih dari 20 tambang Batu Senluo, jadi tidak ada ruginya untuk menukarnya. Namun, lima sekte besar dan sembilan dinasti besar hanya memiliki dua atau tiga tambang Batu Senluo, sedangkan sebagian besar hanya memiliki tujuh atau delapan tambang Batu Senluo. Jika mereka menukarnya, mereka akan tertekan untuk waktu yang lama. Sepertinya mereka sudah menahannya terlalu lama. Itu sebabnya mereka sangat bersemangat dengan kesempatan untuk pergi ke tiga klan suci. Ningki berpikir dalam hati. Dia kemudian tersenyum dan menganggup pada Tao Lingxiao. Satu Batu Senluo milikku, satu slot. Raja Hutan Belantara Agung itu murah hati. Taois Lingxiao berteriak seperti hutan liar. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya, seolah-olah dia tidak mengira Ningki akan menyetujuinya dengan mudah. Dia sudah bersiap untuk menukar dua tambang Batu Senluo dengan sebuah tempat. Melihat ini, Biksu Wuchan berseru. Kemudian, dia mengeluarkan harta karun yang khusus dia bawa kali ini untuk ditukar dengan tempat bersama Ningki. Ningki tidak menawar dan mengangguk setuju. Melihat ini, Lin Longhu dan ahli Daokue Raiying Rilem lainnya berpikir bahwa Ningki sangat mudah diajak bicara. Mereka mengelilinginya seolah-olah mereka sedang berada di pasar. Melihat ini, Lin Zuyu tidak bisa menahan senyum. Tidak peduli Anda adalah master dinasti atau master sekte mana, Anda harus menyampaikan kata-kata yang baik untuk mendapatkan tempat di depan Great Wilderness King. Semuanya, harap diam. Sepuluh tempat semuanya telah diambil. Ningki tersenyum. Semua hilang. Bukankah masih ada beberapa lagi? Lin Longhu memaksakan senyum. Saya sudah mengatur sisanya. Ningki memandang Lin Longhu dengan senyum tipis. Melihat ini, Lin Longhu menutup mulutnya. Dia hampir lupa siapa Great Wilderness King itu. 3197 Daois Limitless, kamu adalah bawahan Great Sage Heavenly Bull. Ningki sedikit terkejut dengan kata-kata Dao menjadi Ling Xiao. Mata Lin Zuyu bersinar dengan sedikit keheranan saat dia melihat ke arah Daois Ling Xiao. Kata-kata ini terlalu mengejutkan. Bagaimana penguasa Tanah Suci Shen Luo bisa menjadi pengikut Sage Agung Banteng Surgawi? Jika ada kultifator lain yang mengucapkan kata-kata itu, Lin Zuyu akan menamparnya. Tapi sekarang, orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah pemimpin Tanah Suci Ling Xiao. Ini tidak bisa tidak membuat rambut Lin Zuyu berdiri tegak. Konflik antara ras manusia. Atau apakah itu benar? Saya bisa bersaksi untuk Daois Ling Xiao. Biksu Wuchan terkekeh. Sebenarnya kami berdua sudah lama mencurigai Shen Luo. Seribu tahun yang lalu, dia kembali dari Laut Mati Abadi dengan luka serius. Saat itulah petapa Agung Banteng Langit mengasingkan diri untuk menerobos kelingkaran besar alam Dao Kueri. Orang-orang dari suku tersebut sering datang dan pergi dari Tanah Suci Shen Luo. Aku khawatir kamu tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa kamu adalah orangnya petapa Banteng Surgawi hanya karena ini, kan? Karena kalian berdua punya bukti nyata, kenapa tidak kalian keluarkan dan lihat? Ning Ki tertawa. Saya memberitahu Biksu itu bahwa Grit Desolate King memiliki hati tujuh kecerdasan, tetapi Biksu itu tidak mempercayai saya. Pendeta Tao Ling Xiao tersenyum tipis dan melirik ke arah Biksu Wuchan. Biksu itu tertawa malu dan berkata, Saya salah. Saya tidak pernah menyangka Raja Hutan Belantara Agung akan menebak hal ini. Tanpa basa-basi lagi, Grit Wilderness King, silakan lihat item ini. Pendeta Tao Ling Xiao mengeluarkan sebuah batu yang sangat biasa, tetapi Ning Ki merasakan aura khusus darinya. Itu adalah batu perekam gambar yang memiliki fungsi mirip dengan kamera. Ning Ki mengulurkan tangan untuk menerimanya dan memindainya dengan kehendak ilahi. Dengan ledakan, pemandangan di sekelilingnya berubah. Dalam sekejap, Ning Ki muncul di atas lautan. Saat ini, sepertinya sedang terjadi badai di lautan. Ombaknya bergejolak dan setiap gelombang bisa mencapai ketinggian ratusan kaki. Kadang-kadang, akan ada ikan dan udang di tingkat keabadian emas yang tersapu ombak. Kemudian, ia hancur berkeping-keping oleh ombak. Pada saat ini, gelombang raksasa yang mengguncang surga menyapu Ning Ki. Ning Ki tidak bergerak sama sekali, dia dengan tenang menatap gelombang raksasa itu. Gelombang raksasa melewati tubuhnya, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Ning Ki. Karena semua ini palsu, itu hanya ilusi. Saat ombak turun, Ning Ki tiba-tiba melihat dua sosok di kejauhan. Salah satunya adalah penguasa tanah suci Shen Luo, dan yang lainnya berasal dari klan Banteng Surgawi, tetapi tubuhnya lebih agung daripada klan Banteng Surgawi biasa. Auranya bahkan bisa dirasakan melalui image recording stoney. Itu jauh melampaui fire kilin. Alam Daokueri tahap akhir. Sepertinya ini adalah Celestial Bull Sage. Mata Ning Ki menyipit. Fakta bahwa Shen Luo dan Petapa Banteng Surgawi bersama sudah cukup untuk membuktikan bahwa hubungan antara Shen Luo dan Petapa Banteng Surgawi erat. Sage Agung, ombak di laut mati abadi semakin besar. Jika semakin besar, bahkan aku tidak akan mampu menahannya. Aku akan tersedot ke dalamnya dan mati. Kata Petapa Agung Shen Luo. Jangan khawatir. Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengetahui bahwa ada gua tempat tinggal nenek moyang klan manusia di sini. Bagaimana aku bisa mundur karena ombak kecil ini? Kata Petapa Banteng Surgawi sambil tersenyum tipis. Ketika Shen Luo mendengar ini, dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Gelombang raksasa lainnya naik ke langit. Celestial Bull Sage melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah penghalang muncul untuk menghalangi gelombang Shen Luo. Ning Ki sangat penasaran. Laut mati abadi bukanlah tempat yang sederhana hanya dari namanya saja. Shen Luo berada pada tahap awal Daoku era Ying Rilem, tapi dia sebenarnya takut dengan gelombang ini. Sepertinya kekuatan gelombang ini luar biasa. Fakta bahwa ikan dan udang dengan budidaya Golden Immortal dihancurkan dengan satu pukulan membuktikan hal ini. Hati-hati. Sage Agung, beritamu mungkin tidak benar. Seingatku, aku belum pernah mendengar bahwa klan manusia adalah klan suci nomor satu di alam mistik Shen Luo, dan aku belum pernah mendengar ada orang perkasa di alam mistik Shen Luo. Klan manusia bernama Feng Jiuxian. Kamu bilang dia naik ke alam Shen Luo, jadi dia seharusnya meninggalkan beberapa petunjuk, kan? Shen Luo mengerutkan kening. Feng Jiuxian. Ningki langsung tertegun, dan jejak keseriusan perlahan muncul di matanya. Sebenarnya aku mendengar nama ayahku dari Shen Luo. Suatu kebetulan. Nama yang sama. Petapa banteng surgawi menatap Shen Luo sambil tersenyum tipis. Siapa bilang tidak ada petunjuk lagi? Karena petunjuk inilah saya menemukan tempat ini. Hanya saja era senior klan manusiamu sudah terlalu lama. Bahkan para pemimpin tiga klan suci saat ini mungkin belum pernah mendengar tentang dia. Tapi selama aku menemukan gua tempat tinggal yang dia tinggalkan, mungkin ada istana abadi eliksir di dalamnya. Dengan ramuan ini, saya dapat menerobos ke alam kesempurnaan agung dan menjadikan suku banteng surgawi sebagai klan suci keempat di alam mistik Shen Luo. Di masa depan, juga akan ada peluang untuk naik ke alam Shen Luo. Adapun harta lainnya, saya akan memberikan semuanya kepada anda. Yang perlu kamu lakukan adalah menggunakan darah manusiamu untuk membukakan pintu gua tempat tinggal untukku. Bagus. Shen Luo mengangguk. Masih ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Namun, dia telah mengikuti petapa banteng surgawi ke tempat ini hari ini. Tidak mungkin dia bisa berhenti sekarang. Petapa banteng surgawi juga tidak akan membiarkannya pergi. Dia hanya bisa bertaruh dan melihat apakah gua tempat tinggal yang dicari oleh petapa banteng surgawi itu benar-benar ada. Ningki menjadi semakin bersemangat. Dia bersiap dengan sabar mengamati adegan berikutnya untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk darinya. Pada akhirnya, pemandangan itu tiba-tiba mulai berkedip. Ningki mengutup dalam hati. Tiga napas kemudian, pemandangan di sekitarnya kembali ke keadaan semula. Pendeta Tao Ling Xiao dan Biksu Wu Chan memandang Ningki. Lin Zuyu juga memandang Ningki dengan gugup. Mereka ingin tahu apakah ada bukti di batu perekam bayangan bahwa Shen Luo telah mengkhianati klan manusia. Ningki menatap Daois Ling Xiao dengan tenang dan sedikit mengangguk. Aku memang melihat Shen Luo bersama seorang kultifator suku banteng surgawi. Apakah itu petapa banteng surgawi? Ya. Biksu Wu Chan mengangguk. Aku tidak menyangka akan ada pengkhianat seperti itu di klan manusia. Dia bahkan adalah pemimpin tanah suci. Untungnya, aku menemukannya lebih awal. Dengan kekuatan Great Wilderness King, membunuh Shen Luo adalah hal yang mudah. Kue. Lin Zuyu menghela nafas dalam hatinya. Batu perekam bayangan ini selalu berada di dalam perut iblis ikan. Beberapa waktu lalu, salah satu muridku pergi ke laut mati abadi dan membunuh iblis ikan itu. Begitulah caraku mendapatkannya. Sayangnya, tidak ada rekaman apa yang terjadi. Setelah itu, saya tidak tahu apakah Great Sage Heavenly Bull memperolepil istana abadi. Kemungkinan besar dia akan mendapatkan ramuan istana abadi. Kata Daois Ling Xiao dengan ekspresi serius. Wu Chan menganggukkan kepalanya tanpa sadar dan meneriakan, Amitabha. Raja hutan belantara yang agung, jika petapa banteng langit menerobos ke alam kesempurnaan agung, itu akan menjadi akhir dari umat manusia. Jika kamu ingin tahu apakah dia memperolepil istana abadi, kenapa kamu tidak bertanya pada rekan Daois tanpa batas. 3.198 Ketika Pendeta Tao Ling Xiao dan Biksu Wu Chan melihat bahwa Ningki bermaksud pergi ke Tanah Suci Senluo secara pribadi, mereka berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Selain kuota, mereka juga ingin Ningki menangkap pengkhianat, Senluo. Sebagai ahli nomor satu dari ras manusia, dia berkolusi dengan ras banteng surgawi. Ketika mereka mengetahui hal ini, mereka tidak hanya terkejut tetapi juga marah. Jika bukan karena kemunculan Ningki yang tiba-tiba, siapakah di ras manusia yang bisa mengendalikan Senluo? Selama perlombaan banteng surgawi mengirim secara acak seorang penggarap alam permintaan dao tingkat menengah untuk mendukungnya, Senluo dapat melakukan apapun yang dia inginkan dalam ras manusia. Great Wilderness King, kamu tidak perlu mengirim kami pergi lagi. Kami berdua akan memilih seorang elit dan mengirimnya ke Senluo Wilderness. Saat itu, kami berharap Great Wilderness King dapat menjaganya. Tentu-tentu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah penganut tau Ling Xiao dan Biksu Wu Chan pergi, ekspresi Ningki berubah dan dia berkata kepada Lin Zuyu, aku akan pergi ke tanah suci Senluo. Jika ada kultifator ras banteng surgawi yang menyerang hutan belantara Senluo, lebih penting untuk tetap hidup. Tidak perlu bertarung sampai mati. Saya mengerti. Lin Zuyu sedikit mengangguk. Di hutan yang luas, ada sebuah kota raksasa yang kuno. Tembok kota ditutupi dengan tumbuhan hijau. Dari waktu ke waktu, para pembudidaya akan terbang turun dan berjalan ke kota raksasa. Seringkali, beberapa perahu abadi terlihat bergerak berdampingan. Namun, ketika mereka sampai di pintu masuk kota raksasa, mereka akan menjaga perahu abadi dan berjalan di tanah. Ningki melihat sekeliling dan menyadari bahwa vegetasi hijau di kota raksasa itu tidak sederhana. Tampaknya alami dan tumbuh dengan sendirinya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, terlihat bahwa vegetasi hijau tampaknya memiliki pola dan rune yang rumit. Ini adalah susunan yang sangat besar. Siapa kamu? Beberapa kultifator di pintu masuk mengerutkan kening ketika mereka melihat Ningki. Para pembudidaya yang masuk dan keluar semuanya mengenakan pakaian yang sama. Kalaupun ada beberapa perbedaan, hanya ada sedikit perbedaan untuk menunjukkan status mereka. Namun, pakaian Ningki jelas bukan murid dari tanah suci Senluo. Saat dia menyerahkan kartu nama, penggarap yang menjaga pintu tanpa sadar meningkatkan kewaspadaannya. Banyak pembudidaya yang masuk dan keluar tempat itu berhenti dan menatap Ningki dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Raja hutan belantara agung dari dinasti kebajikan suci datang mengunjungi Daois Senluo. Ningki tersenyum tipis. Raja hutan belantara yang hebat. Ekspresi keheranan melintas di mata semua orang. Kemudian, mereka menghirup udara dingin. Cara mereka memandang Ningki segera menjadi penuh hormat dan penasaran. Banyak dari mereka memperlihatkan ekspresi pemujaan dan tanpa sadar ingin berjalan menuju Ningki. Namun, setelah mengambil dua langkah, langkah mereka terhenti. Mereka hanya mendengar tentang Ningki. Ningki sangat haus darah. Dia takut dia secara tidak sengaja akan menyinggung Ningki dan membahayakan hidupnya sendiri. Saat ini, siapa di antara ras manusia yang tidak mengetahui tentang Great Wilderness King? Ningki adalah seseorang yang bahkan bisa mengalahkan pemimpin tanah suci Senluo. Secara pribadi, bahkan para murid tanah suci Senluo diam-diam menyebut Ningki sebagai ahli generasi baru umat manusia. Dia telah membunuh banyak sekali penanam daus eking dari suku Banteng Langit, namun mereka masih tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Kamu adalah ratu alam liar yang agung. Para penggarap yang menjaga gerbang tanah suci Senluo menatap Ningki dengan kaget. Wajahnya pucat. Tampan. Budidaya Raja Abadi. Karakteristik ini sepertinya sesuai dengan apa yang mereka ketahui tentang Ningki. Mungkinkah seseorang berani menyamar sebagai saya? Ningki tertawa. Jadi itu adalah Great Desolation King. Harap tunggu sebentar, aku akan segera memberitahu leluhur. Para penggarap yang menjaga gerbang sedikit ketakutan. Salah satu dari mereka berbalik dan pergi dengan cepat. Sepertinya dia akan memberitahu tanah suci Senluo. Bagaimana kamu bisa mengabaikan Raja Hutan Belantara Agung? Suara gemuruh terdengar, menyebabkan para penggarap yang menjaga gerbang gemetar. Mereka berbalik dan membungkuk. Salam, leluhur Cheng. Aku akan membereskan masalah ini denganmu nanti. Leluhur Cheng melirik beberapa penggarap yang menjaga gerbang dengan dingin. Kemudian, dia berjalan cepat ke arah Ningki dan berkata dengan penuh semangat, Kamu adalah Raja Alam Liar yang agung. Saya penatua agung tanah suci Senluo, Cheng Bujin. Rambut dan janggut Cheng Bujin semuanya putih, namun tubuhnya kuat dan berotot. Dari penampilannya saja, dia hampir sama dengan petapa agung banteng langit yang pernah dilihat Ningki di batu perekam bayangan. Namun, auranya jauh lebih lemah. Dia hanya berada di tahap awal Dao Seeking Realm. Dibandingkan dengan tanah suci Senluo, dia jauh lebih lemah. Paling-paling, dia setara dengan Saint Virtue Secret Lord. Jadi itu Daois Cheng, suatu kehormatan bertemu denganmu. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Aku tidak menyangka Great Wilderness King mengenalku. Cheng Bujin memandang Ningki dengan heran. Ningki memandangnya dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa kegembiraan di wajah Cheng Bujin bukanlah palsu. Orang tua ini menarik. Ningki tersenyum dalam hatinya dan berkata kepada Cheng Bujin, Daois Cheng telah mengejutkan umat manusia sejak lama. Siapa yang tidak mengenalmu? Raja hutan belantara agung, kamu terlalu sopan. Ayo, ayo, ayo. Cepat masuk kota bersamaku. Merupakan kehormatan bagi kami bahwa Raja hutan belantara agung bisa datang ke tanah suci Senluo kita hari ini. Cheng Bujin berkata dengan penuh semangat. Ningki tersenyum dan mengikuti Cheng Bujin ke kota. Dia tidak takut akan penyergapan. Bagaimanapun juga, tanah suci Senluo mungkin tidak tahu mengapa dia ada di sini. Dalam perjalanan, melalui obrolan Cheng Bujin yang tak ada habisnya, Ningki akhirnya tahu mengapa pihak lain begitu antusias. Ketika Cheng Bujin masih muda, dia berseteru dengan suku banteng surgawi karena dia telah membunuh orang tuanya. Oleh karena itu, sejak dia memperoleh Dao, sikapnya terhadap suku banteng surgawi bisa dikatakan paling radikal sebelum Ningki muncul. Tentu saja. Ningki berhasil memasuki suku banteng langit dan membunuh banyak kultifator alam pencarian Dao tahap awal. Hal ini membuat Cheng Bujin melihat Ningki sebagai orang kepercayaan. Oleh karena itu, ketika dia merasakan orang Ningki dan mengetahui bahwa Ningki adalah Raja Hutan Belantara Agung, Cheng Bujin menyambutnya dengan hangat. Grit desolateking, tindakanmu benar-benar membuat Cheng Tua sangat mengagumimu. Saat kau pergi ke klan banteng langit lain kali, Cheng Tua akan ikut bersamamu. Cheng Bujin berkata dengan penuh semangat. Seharusnya tidak terlalu lama. Ningki tersenyum. Dia berhenti. Apakah Daois Senluo ada di sini? Sejak dia melaporkan nama dan asal-usulnya serta berjalan-jalan keliling kota bersama Cheng Bujin, seharusnya sudah 10 menit. Namun Senluo masih belum muncul. Apakah dia sedang mengudara? Senluo selalu berada di tanah suci. Hem, dia akan segera tiba. Cheng Bujin melihat sekeliling tetapi tidak melihat jejak Senluo. Wajahnya menjadi gelap. Orang ini, bahkan Great Wilderness King datang ke sini secara pribadi, tapi dia masih mengudara. Setelah jeda, Cheng Bujin berkata kepada Ningki, Raja Hutan Belantara Agung, ikutlah denganku ke gua tempat tinggal Senluo. Aku ingin melihat apakah dia tertidur atau mati. Itu keinginanku. Ningki tersenyum. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah gedung di tengah kota. Bangunan ini adalah istana sage dari tanah suci Senluo. Pada saat yang sama, disitulah Senluo berkultivasi dalam pengasingan. Di belakang mereka berdua berdiri banyak petinggi tanah suci Senluo. Ada lebih dari 30 penggarap alam transformasi kuno dan ratusan penggarap alam kaisar. Mereka memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Ada kejutan, kegembiraan, kekaguman, dan ketakutan. Beberapa dari mereka memiliki sedikit tanda permusuhan, tapi itu tidak terlihat jelas. Senluo, Raja Hutan Belantara Agung ada di sini sebagai tamu. Cepat keluar. Cheng Bujin masuk ke istana sage dan berteriak. Suaranya seperti guntur, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Setelah beberapa nafas, ekspresi Cheng Bujin sedikit berubah. Dia berkata dengan ekspresi aneh, apakah Senluo tidak ada di sini. 3.199 Cheng Bujin mencari-cari, dan pada akhirnya, dia menemukan bahwa Senluo tidak hanya hilang, tetapi bahkan murid langsungnya semuanya telah menghilang. Jika bukan karena kemunculan Ningki yang tiba-tiba, tidak ada yang akan menyadari masalah yang sedikit aneh ini. Itu aneh. Cheng Bujin menggaruk kepalanya dan pandangan serius muncul di matanya. Sepertinya Senluo tidak ada di sini hari ini. Aku harus berkunjung lain kali. Ningki tersenyum. Jangan, karena kamu di sini, tinggallah beberapa hari lagi. Aku masih punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Cheng Bujin buru-buru berkata, Perlombaan iblis benar-benar membuatku tertekan. Saat aku kembali, aku akan mengundangmu ke hutan belantara besar sebagai tamu. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Ras iblis. Cheng Bujin memandang Ningki dengan ekspresi bingung. Kemudian, dia menamparkan kepalanya saat menyadari dan berkata, Itu benar, Ras Monster memberi kita sepuluh tempat untuk pergi langsung ke tiga klan suci untuk berpartisipasi dalam pertempuran kebanggaan surga Ras Suci. Aku benar-benar lupa tentang ini. Dengan itu, dia memandang Ningki dengan sedikit kekaguman. Raja Alam Liar yang hebat, sudah bertahun-tahun sejak ras manusia memiliki bakat tertinggi yang bisa maju. Sekarang, Ras Iblis telah memberimu sepuluh slot. Sepertinya Ras Iblis sangat menghargaimu. Ningki dengan rendah hati tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebelum pergi, Cheng Bujin menyebutkan bahwa dia memiliki seorang cucu yang berbakat dan ingin Ningki membawanya ke tiga klan suci. Raja hutan belantara agung, lihat, cucuku telah berkultivasi selama kurang dari seratus tahun dan sudah menjadi kaisar. Dia pasti akan mencapai alam transformasi kuno di masa depan. Jika kamu membawanya ke tiga klan suci, dia menang. Itu tidak membuatmu malu. Cheng Bujin mencengkeram leher seorang pemuda seperti dia sedang meraih seekor anak ayam dan mengangkatnya ke hadapan Ningki dengan ekspresi bangga. Pemuda itu jauh lebih pendek dari Cheng Bujin. Dengan genggaman ini, kakinya meninggalkan tanah dan melayang di udara. Menghadapi ratu alam liar besar dari ras manusia yang baru-baru ini terkenal, wajah pemuda itu memerah saat dia mulai menyalahkan Grandmaster-nya. Tidak jauh dari situ, seorang kultivator alam transformasi kuno tanpa sadar menundukkan kepalanya. Dia tidak tega melihat adegan ini. Seorang kaisar yang telah berkultivasi kurang dari seratus tahun. Mata Ningki sedikit menyipit saat dia mengamati pemuda itu. Dia memang memiliki aura kaisar besar tahap awal, dan ada sedikit tanda kekanak-kanakan di matanya. Cheng Bujin tidak berbohong, dia pasti hanya berkultivasi dalam waktu singkat. Entah itu atau pemuda itu terlalu pandai menyamar. Bahkan bisa menipu mata Ningki. Dengan bakat seperti ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke alam kaisar kesempurnaan agung. Alasan mengapa dia tidak lolos ke babak berikutnya mungkin karena dia baru saja mencapai alam kaisar kesempurnaan agung belum lama ini. Pantas saja Cheng Bujin ingin mendapatkan tempat untuknya. Rekan Daois Cheng, bagaimana aku harus menyapa cucumu? Ningki tertawa. Apakah kamu tidak akan menyapa Great Desolate King? Cheng Bujin segera menatap pemuda itu. Pemuda itu buru-buru menangkupkan tangannya ke udara dan berkata, Junior Jiang Buksu memberikan penghormatan kepada Senior Great Wilderness King. Jiang Buksu. Nama keluarga Jiang. Ningki memiliki kebencian bawaan terhadap nama keluarga ini. Namun, dia juga tahu bahwa hanya kebetulan nama belakang orang tersebut adalah Jiang. Dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Jiang dari keluarga Tian Dao. Ningki tertawa, Jiang Buksu, nama yang bagus. Dia memandang Cheng Bujin, Rekan Daois Cheng, tolong turunkan dia. Ini cukup melelahkan. Jiang Buksu memandang Cheng Bujin dengan sedikit kepahitan. Dia merasakan sedikit rasa terima kasih terhadap Ningki. Leluhur martialnya selalu berkepala dingin dan tidak tahu betapa memalukan tindakannya. Haha. Cheng Bujin melirik Jiang Buksu dan langsung bereaksi. Dia tertawa datar dan diam-diam melepaskan leher Jiang Buksu. Begitu kaki Jiang Buksu menyentuh tanah, dia segera bersujud ke arah Ningki, Senior Great Wilderness King, tolong bawa junior ini ke tiga klan Sein. Cheng Bujin memandang Ningki dengan penuh harap. Ningki tersenyum dan berkata, Baiklah, ikuti saya kembali ke hutan belantara besar. Terima kasih, Senior. Jiang Buksu sangat bersemangat. Cheng Bujin juga berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Ningki. Ada juga banyak kaisar rilem jenius di dekatnya yang memandang Jiang Buksu dengan iri dan cemburu. Mereka telah hidup begitu lama dan belum pernah masuk ke dalam tiga klan Sein. Mereka tidak menyangka Jiang Buksu, yang dijemput dari jalanan, bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Bahkan jika dia tidak tampil baik di tiga klan Sein, dia tetaplah manusia. Bahkan jika dia tidak tampil baik di tiga klan Sein, dia setidaknya akan terkenal di sukunya. Pada saat yang sama, suku Banteng Surgawi, suku gunung yang bergetar. Shen Luo membawa delapan ahli rilem transformasi kuno dan puluhan kaisar bela diri. Dia menghadapi Long Haitu dan dua ahli Dao Seeking Rilem lainnya dengan kemarahan di matanya. Di belakang mereka bertiga, ada lebih dari sepuluh ahli alam pencarian Dao pada tahap awal. Perbedaan aura antara kedua belah pihak sangat besar. Suku Banteng Surgawi telah sepenuhnya menghancurkan Shen Luo. Shen Luo, Raja Hutan Belantara Agungmu melakukan kejahatan keji di wilayah suku Banteng Surgawi. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke suku gunung bergetar milikku. Hari ini, aku ingin kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Long Haitu tertawa terbahak-bahak. Dua ahli Dao Seeking Rilem lainnya juga tertawa dingin. Semua orang memandang Shen Luo dengan niat membunuh yang kuat di mata mereka. Lancang, saya telah berteman dengan Saga Agung Anda selama sepuluh ribu tahun. Anda berani membunuh saya. Shen Luo berteriak dengan dingin. Hem. Long Haitu dan para penggarap suku Banteng Surgawi lainnya sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Shen Luo. Lalu, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Anda berteman dengan Saga Agung kami meskipun ada perbedaan usia. Seorang kultifator tahap awal Dao Kueri seperti Anda berani berpegang teguh pada Saga Agung ras saya. Long Haitu tertawa keras. Hehe. Shen Luo tiba-tiba tertawa dingin. Tindakan aneh ini membuat Long Haitu dan yang lainnya berhenti tertawa dan sedikit mengernyit. Saga Agungmu seharusnya berhasil menembus alam kesempurnaan Agung, kan? Pernahkah Anda melihat Istana Abadi? Shen Luo terkekeh. Shen Luo, bagaimana kamu tahu tentang ini? Ekspresi Long Haitu berubah drastis. Para ahli alam pencarian Dao dari suku Banteng Surgawi segera melayang ke langit dan mengepung Shen Luo dan yang lainnya dari segala arah. Selama tiga ahli alam pencarian Dao memberi perintah, Shen Luo dan yang lainnya akan mati di tempat. Para murid alam transformasi kuno dan murid Agung Kaisar bela diri di belakang Shen Luo tidak bisa menahan rasa takut di mata mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Jika bukan karena kepercayaan ekstrim mereka pada Shen Luo, mereka mungkin tidak akan berani mengambil setengah langkah ke dalam suku gunung bergetar hari ini. Bagaimana aku tahu? Jika bukan karena aku, petapa Agung Banteng Surgawi mungkin tidak akan mampu menerobos gerbang Istana Abadi dan melihat Istana Abadi. Shen Luo tertawa dingin. Lakukan gerakanmu. Jika kamu membunuhku, sage Agungmu akan dianggap tidak berterima kasih. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Long Haitu dan yang lainnya memandang Shen Luo dengan bingung, tidak tahu seberapa benar kata-katanya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari area terlarang suku gunung bergetar. Biarkan dia masuk. Aku ingin menemuinya. 3.200 Shen Luo mendengus dan berjalan tanpa ekspresi menuju area terlarang suku Banteng Surgawi. Dia bahkan tidak melihat ke arah Long Haitu dan yang lainnya. Murid alam transformasi kuno dan murid alam kaisar yang dia bawa berdiri di sana, melihat punggung Shen Luo dan kemudian ke Long Haitu dan yang lainnya dengan sedikit ketakutan di hati mereka. Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Long Haitu dan yang lainnya bingung. Di area terlarang. Begitu Gritsage Heavenly Bull melihat Shen Luo, dia tertawa dan menyapanya. Saat ini, ekspresi Shen Luo berubah seolah dia sedang bermandikan angin musim semi. Dia dengan cepat berjalan menuju Gritsage Heavenly Bull sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya, Shen Luo menyapa Gritsage. Selamat karena telah mendobrak pintu istana terkunci dan melihat istana abadi. Apa yang kamu bicarakan, Saudara Shen Luo? Jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa mencapai alam sempurna dan melihat istana abadi. Tapi kenapa kamu datang ke suku Banteng Surgawi hari ini? Tidak baik jika manusia melihatnya, bukan? Petapa Banteng Surgawi tersenyum? Lupakan tentang manusia. Aku menerima kabar bahwa Daois Ling Xiaodan yang lainnya telah menemukan bukti persahabatanku dengan Sage Agung. Sekarang, Raja Hutan Belantara Agung dari dinasti kebajikan suci adalah pemimpin umat manusia. Aku khawatir dia sudah melakukan perjalanan ke tanah suci Shen Luo. Shen Luo mencibir saat menyebut ras manusia. Oh, aku tahu tentang Great Wilderness King. Ekspresi Sage Agung Banteng Surgawi berubah dingin dan dia terkekeh. Kali ini, ketika saya sedang mengasingkan diri, dia memasuki wilayah suku Banteng Surgawi saya dan membunuh banyak penggarap alam pencarian dao tingkat menengah suku saya. Sekarang, suku Banteng Surgawi yang besar hanya memiliki tiga penggarap alam pencarian dao tingkat menengah dan aslusin kultifator dao seking rilem tahap awal. Jika aku tidak bisa menerobos, meski aku mengabaikan ketiga klan suci, aku harus membalas dendam. Mata Shen Luo berkedip. Dia ingin petapa Banteng Surgawi membunuh Ningki dan mengirim seorang kultifator tingkat pencarian dao kembali ke umat manusia bersamanya. Kemudian, meskipun Dao Isling Xiaodan yang lainnya memiliki keraguan, mereka tidak akan berani mengatakannya dengan lantang. Dia akan tetap menjadi ahli umat manusia nomor satu. Tapi sekarang, petapa Banteng Surgawi tidak berniat membalas dendam. Sagi Agung, kamu telah menerobos dan melihat Istana Abadi. Bahkan jika kamu membunuh anak ini, ketiga klan suci akan menutup mata, kan? Shen Luo bertanya dengan curiga. Saat itu, aku juga berpikiran sama dengan Saudara Shen Luo. Tetapi ketika aku benar-benar menerobos gerbang Istana Abadi dan melihat Istana Abadi, aku akhirnya mengerti betapa menakutkannya kekuatan ketiga Master Klan Suci. Salah satu dari mereka dapat menekanku dalam waktu singkat. Jika mereka tahu bahwa saya telah melihat Istana Abadi, Saudara Shen Luo, saya pasti akan dibunuh. Menurut Anda apa yang akan mereka lakukan? Sagi Agung Banteng Surgawi tersenyum. Shen Luo kaget saat mendengar itu. Tiga klan suci telah menekan alam mistik Luo Ilahi selama bertahun-tahun. Jika ada klan suci lain, hal itu akan menyebabkan arus bawah melonjak di alam mistik Luo Ilahi. Kalau begitu, ketiga klan suci mungkin akan menemukan alasan untuk menekan Sagi Agung Banteng Langit. Jika petapa Agung Banteng Surgawi menyerang ras manusia, bukankah itu berarti mengirimkan kelemahannya kepada tiga klan suci? Pada saat itu, ketiga klan suci dapat mengungkit masalah suku Banteng Surgawi yang melanggar aturan klan suci lagi. Pada saat itu, setelah menekan petapa Agung Banteng Surgawi, seratus ras alam mistik Luo Ilahi mungkin hanya akan bertepuk tangan dan bersorak. Orang-orang kudus bahkan lebih kagum lagi. Itulah sebabnya, Saudara Shen Luo, aku harus berkultivasi dalam pengasingan terlebih dahulu. Hanya ketika aku cukup kuat untuk melawan ketiga kakek tua itu barulah aku dapat mengambil tindakan secara terbuka. Kata Sagi Agung Banteng Surgawi. Huh, itu satu-satunya cara. Biarkan Raja Hutan Belantara Agung menjadi sombong untuk jangka waktu tertentu. Shen Luo berkata dengan rasa kasihan. Saudara Shen Luo, tidak perlu takut. Kudengar Raja Hutan Belantara Agung memiliki makhluk spiritual yang berada pada tahap peralihan dari alam permintaan Dao. Bahkan Valkiri dari suku Gagak Emas menyebut makhluk spiritual ini sebagai seorang Sagi. Sekarang dia sudah memilikinya. Mendapat muka dari suku Banteng Surgawi, ras asing lainnya mulai takut padanya. Namun, reputasi suku Banteng Surgawi tidak begitu baik. Ambil. Bahkan jika saya tidak dapat mengambil tindakan, saya dapat menulis surat untuk Anda bawa ke suku Pedang Sagi dan meminta Pedang Sagi lama untuk mengambil tindakan. Kita bisa membunuh anak ini secara diam-diam tanpa ada yang mengetahuinya. Sagi Agung Banteng Surgawi tersenyum. Suku Pedang Sagi Shen Luo terkejut. Dia memandang Sagi Agung Banteng Surgawi dengan heran. Dia tidak tahu bahwa Sagi Agung Banteng Surgawi memiliki hubungan seperti itu dengan suku Sagi Pedang. Dia hanya perlu menulis surat untuk meminta Pedang Sagi lama mengambil tindakan. Di papan peringkat 100 ras, suku Pedang Sagi berada di peringkat ke-13, empat peringkat lebih tinggi dari suku Banteng Surgawi. Di bawah mereka, kekuatan mereka hampir sama. Namun, kekuatan Pedang Sagi yang lama terlalu menakutkan. Dikatakan bahwa dia telah mengembangkan esensi suku Pedang Sagi. Cepat atau lambat, dia akan mendobrak pintu istana kunci dan melihat istana abadi. Sagi Agung, kamu dan suat Sagi Tua. Shen Luo memandang Sagi Agung Banteng Surgawi dengan hati-hati. Hubungan kami baik-baik saja. Mungkin saja memintanya mengambil tindakan sekali. Sagi Agung Banteng Surgawi tersenyum. Setelah jeda, dia mengubah topik pembicaraan. Namun, terlalu sia-sia untuk menggunakan hubungan seperti itu pada Great Wilderness King. Bagaimana dengan ini? Kamu pergi ke suku Bayangan Hantu dulu. Mereka pandai dalam pembunuhan. Beberapa tahap tengah Daokue Rai Ing Rilem sudah cukup untuk jaga anak ini. Apa? The Great Sagi berhubungan baik dengan suku Bayangan Hantu. Wajah Shen Luo dipenuhi dengan keterkejutan. Peringkat suku Bayangan Hantu tidak tinggi, hanya di tahun 30-an. Tidak ada kultifator Daokue Rai Ing Rilem tahap akhir di suku tersebut. Namun, karena mereka tertutup, tidak ada yang tahu di mana suku Bayangan Hantu tinggal atau di mana wilayah kekuasaan mereka. Terlebih lagi, suku Bayangan Hantu pandai dalam pembunuhan. Selain suku-suku besar dengan penggarap Daokue Rai Ing Rilem tahap akhir, suku-suku yang tersisa waspada terhadap suku Bayangan Hantu. Ambil gulungan batu giok ini. Pergilah ke sini, bisik Agung Banteng Surgawi dengan misterius. Keterkejutan di wajah Shen Luo bertambah. Setelah dia berbalik dan meninggalkan tanah terlarang, petapa Agung Banteng Surgawi memandang punggung Shen Luo dengan mengejek. Dia terkeke dingin. Dia sudah tidak senang dengan teriakan Shen Luo. Kali ini, dia akan memamerkan keahliannya. Semua orang mengira bahwa sage Agung Banteng Surgawi itu tidak sopan. Namun, dia telah bekerja dengan puluhan kultifator Daokue Rai Ing Rilem tahap tengah untuk membunuh kultifator Daokue Rai Ing Rilem tahap akhir. Bagaimana dia bisa bersikap sederhana? Dinasti Kebajikan Suci, Ibu Kota Kekaisaran Shen Luo menyamar dan pergi ke Ibu Kota Kekaisaran sendirian. Dia menemukan sebuah rumah sederhana dan tanpa hiasan di pinggiran utara. Saat dia masuk ke dalam rumah, dia tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak. Seolah-olah tatapan menakutkan sedang menatapnya. Saya diutus oleh sage Agung Banteng Surgawi. Shen Luo segera berbisik. Dengan sangat cepat, rasa merinding itu hilang. Hanya seorang kepala pelayan, yang tampak seperti sekarat karena usia tua, berjalan ke arah Shen Luo bersama beberapa pelayan. Apakah kamu memiliki token bayangan? Selamat menikmati.